Monster itu tampangnya selalu nakutin, tapi ini agak lain sih, polos-polos gini di dalamnya ngeri, wah dikira cupu, eh ternyata suhu, bener-bener menipu banyak hal, kalau pertanyaannya satu, worth it gak? Swear, lihat desain HP itu tuh kayak gak ada apa-apanya, sepolos bubur tanpa topping, di bagian belakang cuma ada buleton kamera, logo IQ, dan kalau kalian beli warna putih, ada logo BMW, that's it. Dan dalam segi desain, ya udah gak ada keliatan ciri khas ya, apalagi dari Z9 kemarin, tapi ada tiga perbedaan yang bikin HP ini jadi berasa lebih muahal. Pertama, lihat di bagian frame kameranya, ada lampu RGB coy, yang namanya Monster Halo. Bang, ini gunanya buat apa? Oke, kalau misalkan ada notifikasi yang masuk, bisa dikasih tau, baterai low, bad, full, lampu, kalau misalkan kalian pasang musik ala disco, atau cuma sekedar pamer, bisa. Dan, yang gue seneng, setiap menu-nya ini bisa kalian custom warna lampunya, supaya tau notifikasi apa yang masuk. Bahkan kalau misalkan kalian pengen foto timer, gak usah tuh teriak, 1, 2, 3, lampu RGB-nya ini bisa ngasih tau langsung, nice attention to detail. Kedua, dalam segi fiturnya, terdapat sertifikat IP68 plus IP69 water and dust resistant, di mana HP ini bisa tahan cipratan air dengan tekanan tinggi dari segala sisi, plus tahan tekanan air di kedalaman sampai 1 meter. Ketiga, finishing-nya. Tentu, frame-nya berasa lebih mahal karena menggunakan metal, mengkilat jadi gampang nempel sidik jari, dan back cover-nya menggunakan kaca asli dan finishing doff yang gue suka karena gak terlalu fingerprint magnet. Tapi ada dua hal yang gue berharap bisa di-improve. Pertama, untuk efek wave, si monster halonya dibuat bisa lebih simulus lah ya, gak terlalu patah-patah. Dan kedua, untuk free jelly case-nya jangan polos transparan kayak gini lah ya. Pertama, karena cipat kuning. Dan kedua, ini tuh lengket di sekitaran frame. Spek HP ini tuh overkill sih, sampai-sampai bisa mainin dua game secara bersamaan, plus mulus. Dalamnya pake dual chip gabungan antara Snapdragon 8 Elite terbaru dari Qualcomm dan Supercomputing Chip Q2. Gue obrek lagi spesifikasi di dalamnya, ternyata HP ini adalah HP pertama di dunia yang menggunakan storage teknologi UFS 4.1 yang bikin proses instalasi aplikasi lebih ngebut sampai 50% dan proses transfer file bisa lebih kencang sampai 36%. Gue rasa sebenernya IQ udah cukup, tapi ternyata gue ngeliat teknologi RAM-nya ada tulisan ultra. Bikin gue bertanya, ternyata HP ini tuh di overclock lagi RAM-nya sampai 9600 Gbps yang katanya sih bikin pengalaman gaming jadi lebih mulus. Dan pas gue coba, ternyata emang bener sih. Main Genshin Impact tuh kayak gak ada apa-apanya, padahal settingannya udah gue mentokin highest plus 60fps. Ditambah ketika kalian ngeliat fitur frame rate interpolation, bikin gerakan di layar lebih mulus karena ada bantuan Supercomputing Chip Q2 tadi yang bisa maksa tampilan ke 144Hz walaupun fps gamenya mentok di 60 doang. Mau grafik lebih tajam juga bisa dinaikin sharpening-nya lewat game booster. Tapi saran gue, jangan terlalu max out di ultra high quality karena terlalu maksa jadi gerakannya agak stutter. Bang, buat suhu gimana? Percuma kan kalau misalkan HP kenceng tapi gampang panas? Oke, gue ngetes Genshin Impact dengan setting yang tertinggi semua di max out selama 1 jam di kondisi indoor tanpa AC 28,9 derajat. Dan hasilnya suhu tertinggi di HP ini ngetuk 41,5 derajat dengan fps rata-ratanya stabil banget bisa ngetuk di angka 49 sampai 52. Dan begitu gue udah selesai main, didiemin 5 menit, eh suhu udah turun sampai 36 derajat. Ngebuktiin kalau ukuran paper chamber cooling makin besar di HP ini tuh bisa jinakin si naga merah. By the way, kalau misalkan kalian para content creator pengen ngedit dan render langsung dari HP, menurut gue bisa banget dan udah gue coba. Bahkan untuk tes akurasi GPS, bisa gue bilang sangat akurat speedometer yang ditampil di Google Maps akurat. Dan kalau misalkan ada belokan 100 meter, 50 meter, itu beneran gak pernah kemis. Intinya kalau kalian ngarepin performa tinggi di harga segini sebenernya gak usah pusing. Angka-angka benchmarknya udah tinggi macam impian. Serih banget sih, lansap aeroskop tuh absen di HP yang satu ini. Kayak makan nasi goreng tapi tampak kerupuk, kurang gereget. Yang untungnya masih ada lensa telephoto, jadi masih support multi-focal lens up to 100 mm yang not bad selama kondisi cahayanya tuh cukup. Karena detailnya ngangkat, highlightnya bagus, dan hasilnya masih cukup well exposed. Dan untuk hasil utama di primary lens harus gue apresiasi IQ. Karena ketika gue foto-foto menggunakan mode natural, hasil yang diberikan tuh 95% mirip apa yang gue liat tanpa ada tuning processing image yang terlalu berlebihan. Ya, di area-area gelap, shadow gak coba dinaikin kontras yang terlalu dominan, tapi tetep ngasih kesan dan demikian sing yang ngangkat, highlight yang bagus, dengan detail yang tajam tanpa sharpening yang berlebihan. Lanjut, buat lowlight secara keseluruhan, detailnya dapet, tapi highlightnya masih kurang konsisten. Ya, kadang kurang well exposed kalau foto yang terlalu banyak cahaya. Dan ketika foto-foto langit, noise, green itu kelihatan banget dengan warna yang agak kusam, nguning. Begitu gue nyalain night mode, barulah warna jadi lebih benar dengan kontras yang sedikit lebih terang, detail slightly lebih tajam, plus noise dan green berkurang jauh, tapi lagi-lagi highlightnya masih kurang ngangkat. Ya, perlu improvement lagi lewat software update. By the way, gue coba iseng bandingin foto di 100mm menggunakan auto mode dan night mode. Hasilnya mode auto, detailnya lebih tajam. Jadi lagi-lagi, ya untuk night mode-nya masih perlu diimprove di 100mm-nya. Kamera depan, sensornya diganti, makanya gak heran resolusinya bisa naik ke 32MP dengan hasil foto yang bagus banget. Gue coba selfie ngebelakangin matahari, background tuh kelihatan blown out sebelum di-capture, tapi begitu udah lewatin processing image, buh, dynamic niche-nya ngangkat, muka gue masih well exposed, walaupun memang skin tone tuh agak gelap. Tapi ketika gue coba foto-foto normal, gak ngebelakangin cahaya, skin tone mendekati natural, detailnya pun tajam tapan, extra sharpening yang berlebihan, dan efek portrait-nya, ini masih tergolong rapi loh. Gila. Ini contoh video AK-30fps sambil jalan biasa. Ya terlihat stabil, tapi kalau kalian perhatiin, memang ada berasa jitter dan gedut-gedut kontrasnya agak berubah. Gue berharap bisa diimprove lewat software update biar lebih baik. Oke, jadi ini dia contoh perekaman di 4K 30fps, kondisi terang. Menurut gue dalam segi dynamic range-nya bagus banget. Seperti yang bisa kalian lihat, langit, awan, di sekitar gedungnya itu masih dapet highlight-nya bagus. Untuk kestabilan, gue nggak ngerasa ada jitter, tapi begitu memang pindah ke lensa ultrawide, white balance-nya agak sedikit berubah. Dan ketika kita zoom in, dua kali masih cakep, masih bagus, bagus banget. Sayang sih ya, untuk HP ini, nggak bisa pindah kamera depan dalam satu kali record. Ya, mesti begini. Dan untuk dynamic range-nya ini bagus loh. Muka gue well exposed, background-nya masih dapet banget dengan langit-langit yang ngetangkep, gedung bagus. Tapi sayang, untuk 4K30F ES nggak stabil. Ya, buat HP harga segini, rasanya agak kurang gimana gitu ya. Gue berharap sebenarnya bisa di-improve lagi secara IIS sangat memungkinkan untuk di-update lewat software. Ya, kurang lebih gini guys. Kondisi low light, pindah lensa ultrawide. Tuh, white balance-nya berubah, jadi lebih nguning. Sedangkan di primary lens-nya ini lebih normal, atau lebih ke cold. Buat layar sendiri sesuai ekspektasi HP flagship. Bezelnya tipis, plus kelihatan cukup simetris. Beratnya, ketika dipakai di kondisi outdoor pun terang banget nyaman, dan cukup redup ketika kalian pengen pakai sebelum tidur, jadi mata nggak cepat sakit. Warna ini kasih super gonjreng hidup, plus resolusinya tuh tajam banget nyet-nyet-nyet, karena support 2K. Refresh rate ya agak gimmick sih, support di 144Hz, tapi tetap berasa mulus, dan sekarang udah support teknologi LTPO, di mana refresh rate bisa turun serendah 1Hz, biar baterai lebih hemat, dan masih seperti biasanya ciri as IQ dan Vivo, kalian bisa custom per aplikasi jadi lebih fleksibel. Always on Display, ya banyak customization-nya, tapi ada dua hal yang gue ngerasa baru, dan kepake banget untuk setiap harinya. Pertama, Adaptive Color, di mana layar bisa nyesuai lingkungan sekeliling, tuh biar nggak cepat capek, tanpa harus nyalain fitur eye protection, yang kadang terlalu biru, atau terlalu nguning. Kedua, Ultrasonic fingerprint-nya, anjir, kenceng banget. Sekali tap, langsung masuk, nggak nyampe sedetik. Alah, mungkin tuh fingerprint-nya aja yang nggak aman kali. Nggak cuy, ini gue coba nih ya, unlock pake sirip jari yang nggak terdaftar, yang nggak bisa masuk lah, dia hanya bisa masuk ketika udah kita daftarin, jadi beneran mantep, no gimmick. Gila, gue suka banget. Walaupun ya, ada dua hal juga yang gue ngerasa masih kurang. Pertama, sentuhannya itu kurang responsif di bagian pinggir-pinggir layar, berasa HP-HP lengkung. Kedua, notifikasi yang dimunculin di Always On Display terbatas. Cuma lima pilihan doang, jadi harus sering-sering cek HP buat liat notif dari aplikasi lain. Kayak gini. Spek tinggi plus kombinasi baterai besar tuh sama dengan Mal Nielo Zatossia. Baterai 6155H-nya super-super awet. Sehari yang gue pake cellular data only, buat push yang MLBB, sosmed, entertainment, chatting, bisa dapet SOT 8 jam 56 menit dalam satu kali nge-charge. Dan, ketika ngisi ulang pun juga cepet banget, karena support 120W flash charge, yang bikin pengisian daya dari angka 1 sampai 100%, cuma maka waktu 32 menit. Apa? Nggak kebayang. Oke, gampangnya gini. Kalau misalkan kalian nonton Culinary Class Wars 1 episode, bisa bikin HP ini penuh 2 kali lah ya. Dan, disclaimer, ketika gue coba nge-charge di 120W plus ngalain fitur fast charging, emang HP itu panas sampai 39,5 derajat. Dan, ketika udah penuh, gue coba copot di minum-min 5 menit, ternyata suhu balik lagi ke 36 derajat. Jadi, saran dua, kalau memang kalian pengen main game sambil nge-charge, aktifin-fin lah fitur bypass charging. Karena, biar bikin HP itu lebih panas. Oh iya, break charger masih di-include. Jadi, rasa kesel gue karena HP ini nggak tersedia wireless charging, terbayarkan lah ya karena 120W plus charge-nya. Bukannya gue nggak ada sama Fantasia OS nih. Karena faktanya, Vivo X100 Pro gue jadiin daily driver selama 3 bulan betah banget. Tapi, rasanya udah saatnya nggak sih user interface yang lebih premium di HP ini kayak origin OS gitu? Ehm, Ehm, kode. Ya, gue heran user interface sebagus itu dengan fitur yang sebanyak itu masa China only. kayak mana? Ya, walaupun memang harus gue apresiasi IQ karena mereka bisa ngasih Android 15 plus Fantasia OS 15 duluan di HP ini. Ya, memang ada beberapa fitur AI kayak circle to search buat kayak point barang ataupun tempat dan AI erase buat nge-pushin masa lalu. Eh, maksudnya objek. Dan gue denger-dengar kedepannya sih banyak-banyak fitur barunya akan ditambahin tapi jangan ngasih tau siapa-siapa. Rahasia aja nih. Dan ngomongin soal software update. Jaminannya gue cuma baca ada 4 tahun. Gue nggak tahu lebih tepatnya 3 kali iOS Android atau 4 tahun security patch atau 4 kali iOS Android. Tapi yang pasti setiap bulannya mereka rutin banget dan gue berharap terus bisa dilakuin. Karena software update itu penting untuk bikin user betah di jangka panjang. Iya nggak? Kalau setuju coba lihat like-nya. Terakhir buah fitur sendiri sebenarnya nggak usah gue jelasin terlalu jauh. Di harga sini seperti yang bisa kalian expect dari sebuah HP flagship. Udah support dual 5G, Wi-Fi 7, nggak ada slot microSD, nggak ada port jack 3.5, speaker yang udah menggunakan stereo yang bagus dan mengelagar banget. Nanti di akhir gue pasang. NFC-nya ada tentunya support multifunction buat duplikasi kartu akses. Ada IR blaster buat kontrol semua elektronik selama brandnya terdaftar di aplikasi remote. Tapi ada satu hal yang menarik perhatian gue dan cukup baru di HP Android yang pernah gue coba yaitu haptic vibration-nya getarnya tuh kayak di digital crown-nya Apple. Iya, sekelas Apple se-premium itu. Bahkan bisa diaktifin juga di game. Kalau misalkan Genshin ketika kalian aktifin skill-skill tertentu, iya getarannya ngikutin si animasinya berasa kayak controller PS5. Gila, ini HP loh. Btw, kalau misalkan kalian penasaran sound quality-nya gimana, seperti tadi yang gue bilang, pasang headset, Irvon gue play di 100%. Ya, kayak gitu. Kesimpulannya jelasin nih, HP masih tidak sempurna. Hilangnya lensa periscope lens dan kualitas video tuh masih jadi PR terbesar. Dalam segi lensa ultrawide, di kondisi low light white balance-nya masih berubah-ubah. Resolusi 8K masih berasa jitter dan untuk video kamera depannya nggak stabil. Tapi kalau gue ngeliat, memang ICO masih bisa menyesuaikan dengan standar yang mereka taruh sih. Masih jadi HP pertama di Indo dengan chipset terbaru dari Qualcomm. baterainya awet banget. Suhunya adem, fitur-fitur banyak dan hasil fotonya bagus. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli BMW tapi duitnya belum kesampaian, ya ini bisa jadi alternatif. Atau kalau misalkan kalian pengen beli HP gaming tapi yang looksnya nggak gaming banget, ya ini bisa jadi solusi. Intinya, overall score gue kasih nilai 9 dari 10, terutama kalau kalian beli varian yang base-nya 12 per 256GB, menarik banget. Mungkin kalau misalkan ada lensa periscope dan video gue bagus, ya bisa 10 dari 10 sih. So, thank you for watching. Gimana menurut kalian mengenai HP yang satu ini? Coba komen di bawah. Gue berharap banget dengan adanya video ini bisa terbantu dan kalau misalkan kalian terbantu seperti biasa, gue boleh liat like-nya, share, kalau misalkan bermanfaat dan sekaligus subscribe plus nyalakan lonceng notifikasi juga supaya tahu kapan video baru di-upload and as always, stay safe, stay healthy, stay updated without two dates. Thank you guys. IQ 13, IQ 13, IQ 13, male11,